Selamat datang juga Pak Jojo, selamat atas kemenangan di babak ke-3, ke-2, ke-6 main kapal di grup Indonesia Open tahun 2023. Jojo bisa dicetakkan seperti apa sih sengitnya pertandingan melawan pemain dari Perancis tadi? Silahkan Jo. Ya, pertama berjalan bisa melahir ke quarterfinal. Dan ya tadi Toma juga berikan cukup baik, memang set pertama itu sempat unggul dan beberapa kali keikut pola mainnya ketika unggul yang membuat Toma dengan mudah, mengatakan beberapa poin, dan itu saya rasa membuat Toma cukup berjaya diri. Tapi di babak ke-2 dan babak ke-3, dengan saya dari pengalaman Toma yang pertama, karena saat berbuatnya itu saya bermain lebih tenang, tidak mau lebih banyak bermain yang terlalu terburu-buru yang membuat Toma lebih nyaman lagi. Sehingga tadi saya coba lebih banyak untuk menggunakan 4 jam lebar apak ke-3, jadi membuat Toma itu lari terus. Dan itu cukup bekerja. Game ke-3? Game ke-3 ya Pak? Baik, kita langsung buka pertanyaan ke tuan-tuan media sekarang. Kalau belum ada, apa yang terjadi tadi? Ketika unggul berapa tadi? 14-9 ya orang sama? Ya, tadi beberapa kali kepancing untuk bermain kentang gitu. Jadi Toma kan memang cukup bagus tadi. Bisa dilihat juga beberapa kali bulan-bulan tanggung, saya smash ke badannya. Itu dia selalu bisa membalikkan bulan. Dan ya itu jadi bisa pertama seperti itu. Orang-orang lebih kenal, lebih sabar lagi. Baik. Oke, silahkan. Siap. Silahkan. Saya Antica dari DMNC Portal. Jol lagi-lagi main rubber ya. Tahun lalu waktu wawancara di Blakmas, kamu bilang kalau, apa, sering main rubber itu karena ketika lawannya mulai bangkit, kamu susah mengontrolnya. Susah mengontrol kanan, tekanan dari lawan. Nah, dong, apakah sampai saat ini itu masih jadi PR, ataukah sudah lebih baik atau gimana, dong? Ya, saya rasa sudah lebih baik ya, karena ya yang tadi saya bilang memang masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi. Lebih tenang lagi, kalau tadi kan bukan karena musuhnya yang menekan, tapi sayangnya lebih nggak bisa mengontrol cara dari cara pemainnya, lebih sabar lagi. Dan ya ternyataan bisa berulis ketiga, siapin usaha untuk berubah dan untuk bisa. Jadi memang, ya memang harus ada yang diperbaiki, tapi juga yang tadi saya bilang itu sudah ada peningkat. Ada lagi, silakan? Tidak ada? Bisa, sudah persiapan belum beropak, tidak? Baru-baru lagi. Ya, persiapan, persiapannya sebenarnya dari sekarang. Sekarang, setelah bertanding ini, usahakan istrahan yang cukup, dan juga, dari makannya juga harus diperhatikan lagi, supaya bisa menunjang stamina buat dosa. Oke, yo siap. Ada dari Margit, ya sudah. Halo, Jo Margit dari Indian Time, sebenarnya ini setelah Indonesia Masters awal tahun kemarin, ini kan quarter final pertama Jojo ini di turnamen, dan ini nggak masuk perhitungan olympic juga. Apakah kita sudah bisa bilang Jojo sudah menemukan caranya untuk comeback, biar keluar dari round 1 dan round 2 aja, atau sepertinya apa-apa yang masih? Kenapa ya? Tanyaannya cukup. Ini berarti ya? Ya, nggak lah. Maksudnya, dari setiap pertandingan, saya rasa punya kesulitannya masing-masing, dan ya saya rasa untuk di Indonesia Open ini, mungkin dapat tambahan motivasi, tambahan semangat juga pastinya, jadi buat saya bisa lebih, apa ya, melangkah lebih jauh dari round 1 dan round 2. Nah, ya, kalau untuk tadi dibilang, sudah menemukan itu, saya sebenarnya bingung, masukan menemukan apa sih. Nggak tahu juga, Cuma, ya seperti yang tadi saya bilang, setiap pertandingan pasti punya kesulitannya masing-masing, dan disini saya rasa mungkin mendapatkan motivasi oleh ini. Baik. Tidak? Tidak lagi? Tidak dicurut. Oke, tanpa lagi? Siapa-siapa yang banyak? Tidak lagi. Stripsing. Ini hijau. Misalnya ginting. Benda kan nanti temukan ginting ya di beropak jenam. Gimana siapannya, apakah motivasi kamu, gimana lah ginting, pengen menangnya itu seberapa besar? Padahal kamu juga terangkan main di historien, jadi juara gitu. Ya, kalau ginting menangan, justru lebih bagus. Karena Indonesia sudah pasti satu di sini, yang menangkan dari tuba udara. Dan kalau yang tanya motivasi, sebenarnya sih motivasi pribadi untuk saya sendiri, ketika besok malam ginting, sebenarnya tidak ada sih. Karena kita juga dijelaskan sama tadi kan, musuh kita itu bukan. Jadi ya sebenarnya nantipun kalau sama ada yang ketemu, siapapun nanti akan menang, ya yang penting dia bisa menangkan yang terbaik lah. Untuk di ruang berikutnya. Oke, cukup. Ya, terima kasih teman-teman semua.